selamat siang Rekanah semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita berada di salah satu tempat makan yang cukup berkenaris ya ada di Jakarta Selatan yaitu di daerah Taman diapuki soto gebrak soto gebrak ini mungkin sudah lama ya jadi Jakarta khasnya zaman dulu kita kejar zaman dulu ya itu setiap kali ada tamu itu si penjual itu mengebrak mejanya dengan botol kecap sehingga jadi terkenal dengan namanya soto gebrak ini yang apa namanya itu kita coba pengen tahu apakah seperti itu atau sudah berbeda eh kalau kita bisa zaman dulu masih dalam bentuk kemarung biasa ya saat ini sudah jadi rumah yang cukup bagus dan namanya di depot soto gebrak ini bisa kita temui di beberapa tempat salah satunya juga ada di apa namanya itu di daerah Jakarta Selatan juga yang dekat dengan Jakarta Timur yaitu di daerah sebut nah ini kita saat ini yang ada di daerah setiap hari kita review untuk makannya dan bagaimana suasana dalamnya jadi ini adalah suasana dalam dari cipot soto gebrak yang sana adalah tempat untuk penyiasiannya soto di sini ada dua pilihan soto ayam dan soto daging nah itulah khasnya ternyata masih ada khasnya khas gebraknya masih ada jadi ini yang apa cukup cukup menarik berada daripada penyiasat nah inilah ini porsinya cukup besar untuk untuk anak-anak saya rasa cukup besar tapi ini dapat apapun cukup membuat selera dari sisi teksturnya agak berbeda ya dengan soto soto jawa yang kering lebih lebih kalah kayak soto lapungan yang ada sedikit catennya untuk kecamilannya kita bisa diselamatkan besok ada kerupuk kerupuk dan kerupuk biasa ataupun apa ini ada ini ada juga untuk makanan soto yang lainnya kita bisa lihat biasa seperti di soto-sotonya ada hidangan ini dengan bentuk sate ada curuan sate khusus ataupun satu sate apa ya tapi 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 untuk yang minum minumannya ini kita juga bisa menambahkan citarasa lain daya daya manis daya can asin sambal dan juga ini adalah bagian back office-nya tempat membuat daripada soto-soto ini soto-soto apa ya Pakai bihun eh so on terus kemudian ini pakai call terus ini yang bedakan dengan soto-soto-soto orang Jawa Tengah ada koyanya dibiasa orang ini hari-hari kerja ya biasanya kalau libur kiri nggak terlalu ya kalau libur paling sore sore ya paling sore ya nah ini nih ini juga yang paling manusia ada daging ayam ini mas jeruan sapi sama daging sapi tadi saya lupa tadi tahu ini semen ayam sama sepertinya ada ini ini yang paling enak sepertinya harusnya dan kemudian ini adalah kuahnya nah ini 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 yang legendaris nih ini yang legendaris nih kecap geberakan ini spesialis nih dihajar berkali-kali juga nggak pecah-pecah ini ini luar biasa ini saya pertama kayak di sini tuh di sini masih warung tahun berapa nih ini udah diganti jadi gini udah lama ya Mas atau baru aja jadi rumah ini dulu sebelum di sini di depan Masjid nah masih di sana ya di depan Masjid sana sekarang nih sekarang udah di sini ini ngontrak atau nggak nih ini punya sendiri ini di daerah apa namanya jalan setiap budi 2 pas depannya SMA Lidga oh gampang kan nyarinya tadi aja saya keliru tadi pertama tapi Alhamdulillah pakai GPS jadi gampang nah ini rekan-rekan semua ini kalau rekan-rekan mau kesini saran saya ya saran saya itu makan siang makan siang ini masih tidak terlalu rame tapi kalau nanti sore nah itu jangan harap dapat tempat ini hasilkan penuh geberakan juga berkali-kali ini tadi sepi nih geberakannya nggak banyak ini tadi oke rekan-rekan semua terima kasih nah geberaknya luar biasa terima kasih mas terima kasih sehat selalu semoga makin langkeng oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu